Membesut aplikasi PINECA kependekan dari Pedia dan PINECA, Wisnu Ginanjar berhasil menyebut juara ketiga ajang kompetisi internasional DINACOM yang diselenggarkan oleh sebuah universitas di kota Semarang. Siswa kelas 11 jurusan teknik komputer jaringan SMK Muhammadiyah Kudus ini mengadopsi dari aplikasi Cookpad dan Instagram serta aplikasi game dari Meris untuk membangun PINECA. Dengan aplikasi tersebut, Wisnu tidak hanya memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat dalam negeri, tapi juga warga mancanegara dengan menampilkan informasi kuliner, sosial kebudayaan, kesenian, hingga destinasi wisata di tanah air. Didampingi oleh guru pemimpinnya, Wisnu merambungkan aplikasi PINECA tersebut dalam kurun waktu satu bulan. Ini aplikasi ini kan, aplikasi yang khusus untuk Indonesia yang sekarang. Ini kan jadi lebih spesifik gitu loh. Nanti bisa spesifik kemana di Indonesia, ini ada apa aja, itu kan lebih spesifik. Daripada kita cari di Google itu kan, nanti kan kesebar kemana-mana enggak spesifik gitu. Pihak sekolah berharap kian banyak karya-karya siswa SMK Muhammadiyah Kudus yang dapat memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Pihak sekolah juga akan memfasilitasi para siswa agar dapat membuat kreasi yang beragam dan lebih baik. Jadi kami selalu kepala sekolah dan selalu sekolah selalu memfasilitasi anak-anak yang punya kinerja yang baik, yang punya nilai tambah yang baik, sehingga mereka bisa ikut lomba, bisa berkreasi, menghasilkan karya yang mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat untuk SMK Muhammadiyah, nanti harapannya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga ini karya-karya aplikasinya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Diharapkan karya tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bangsa dan negara, dalam mempromosikan budaya Nusantara. Rencananya aplikasi PNK karya siswa SMK Muhammadiyah Kudus tersebut bakal dirilis dan dapat diunduh melalui Playstore pada April 2019 mendatang. Henry Agusta melaporkan untuk NET.